Kembali di Berita Pilkada, pemirsa kami update dulu untuk hasil survei terbaru di Jakarta. Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, ini merilis hasil survei terbaru untuk Pilgub Jakarta. Hasilnya pasangan Pramono Anung Rano Karno berada di posisi teratas, mengguli pasangan Ridwan Kamil Suswono. Elektabilitas Pramono Rano menyentuh di 46 persen pemirsa, sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan 39,1 persen. Lalu ada pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana hanya meraih 5,1 persen. Masih ada pemilih yang belum tahu atau belum jelas di angka 9,8 persen. Perbedaan elektabilitas antara Pram, Rano, dan RK Suswono berubah menjadi signifikan secara statistik dalam rantang waktu 3 minggu. Direktur Eksekutif SMRC menjelaskan keunggulan Pramono Rano kemungkinan disebabkan oleh popularitas pasangan tersebut. Dari sisi kualitas, tingkat penerimaan terhadap Pramono Rano lebih positif dibandingkan dengan calon lainnya. Survei SMRC dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 9 November 2024 dengan 1.210 responden. Margin of errornya sekitar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jarak ini selisih antara pasangan Pramono Rano dengan RK Suswono itu 6,9 persen. 46 dengan 39,1 itu 6,9 persen. Jadi di awal saya jelaskan, margin of error survei kita 2,9 persen. Dan ini 6,9 ini lebih dari 2 kali margin error. 5,8 tadi. 5,8, 2 kali margin errornya. Jadi artinya kita punya bukti yang meyakinkan dari data kita untuk menyimpulkan per kita melakukan survei elektabilitas pasangan Pramono Rano signifikan berada di atas RK Suswono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.